Persi Solo, Dewa United, sama Rans, Nusantara, itu selamat, tidak degradasi nih, menurut versi saya nih. Kalau dia berteman sama Raffi. Tommy Winata sudah tidak ada di belalik layar, ini agak berat buat Persi Abokabu, karena sejak 2017, praktis selalu berada di zona degradasi. Sampai hari ini, Nirwan Bakri itu duanya masih sama dengan punya Raffi sama punya Tommy. Tetapi, sampai dia terbunuh, dalam tanda kutip, menjadi Madura United, itu gak punya sempat. Salah satunya, misalnya Persita, karena ditinggal hampir 90% pemain lamanya, termasuk pelatih Widodo Cahayunuputra yang pindah ke Bayangkara FC, dilatih-pelatih baru Alfredo Vera, dan materi pemainnya juga baru, ini agak berat. Saya Christian Erloko Gonzalez, saksikan Cocomio Channel. Sampai hari ini, saya masih ditemani oleh Akmal Madhali, yang masih setia membicarakan sepak bola Indonesia yang selalu seksi, yang selalu enak dibicarakan di warung-warung, di kafe-kafe, maupun di elit-elit politik Indonesia. Hari ini, menjelang kompetisi Liga 1 Indonesia 2022-2023, itu yang paling menarik besok ini adalah, tiga tim promosi ini, menurut Akmal nih, nasibnya sama dengan tim-tim yang cuman numpang lewat, ya kan? Nah, itu menurut Akmal gimana nih? Ya, ini menarik kan, ada tiga tim promosi dengan gambaran yang berbeda. Pertama, Persi Solo, juara Liga 2. Ini kalau bicara, ini tim punya nama besar lah, gitu kan? Punya sejarah besar. Punya sejarah besar. Pendiri PSSI. Pendiri PSSI juga. Dan juga pengoleksi tropi, juara paling banyak waktu jaman perserikatan. Ketika Liga Indonesia ada, muncul, kemudian justru persis prestasinya naik turun. Bahkan 2007, dia terakhir tampil di Liga 1 atau di PC Utama, baru sekarang promosi lagi. Punya sejarah. Yang kedua adalah Dewa United dan Rans. Ini tim yang baru, gitu kan? Walaupun mengakuisisi tim lama. Dewa United mengakuisisi Marta Pura FC. Kemudian Rans mengakuisisi Cilegon United. Tapi bicara nama, ini dua tim bisa dibilang baru dan belum punya rumah. Belum punya tempat tinggal yang tetap. Masih kos-kosan, gitu kan? Nah, ini yang menarik di tiga tim promosi ini. Kalau kita coba bicara data dan statistik, sejak Liga 1 dimulai 2017, itu selalu ada tim promosi yang kemudian degradasi. Artinya tadi kata Majocoh, numpang lewat. Misalnya 2017, itu yang promosi tiga tim. PSIS, Persebaya, dan PSMS Medan. Di musim 2018, PSMS Medan degradasi. Kemudian, di musim 2018, ada tiga tim yang promosi. Kalteng Putra, kemudian Semen Padang, dan PSS Sleman. Di 2019, yang degradasi Semen Padang dan Kalteng Putra. Nah, kemudian di 2019, yang promosi Persita, Persiraja, dan Persik Kediri. Kemudian yang degradasi adalah Persiraja. Artinya, kalau bicara sejarah ini, ada kemungkinan tiga tim promosi ini akan degradasi. Salah satunya, peluang terbesar misalnya, kalau dilihat dari hasil di Piala Presiden, Dewa salah satunya yang punya peluang untuk bisa degradasi. Tapi yang menarik, dari tiga tim promosi ini, semua dilatih oleh mantan pelatih tim nasional. Persis, Jackson Etiago, mantan pelatih tim nasional. Kemudian, Dewa United dengan Ilmeza, mantan pelatih tim nasional. Rans dengan Rahman Darmawan, mantan pelatih tim nasional. Yang juga pernah membawa timnya juara di level kompetisi elit sepak bola Indonesia. Nah, tapi kalau bicara kemudian Piala Presiden kemarin, tiga tim ini tidak bisa bicara apa-apa gitu kan. Dimana, apa namanya, Persisolo misalnya, digadang-gadang oleh Kaisang sebagai pemilik, dia bilang di awal-awal kalau juara Piala Presiden ini bisa repot anak RT juara Piala Presiden gitu. Tapi waktu di lapangan, Jackson tidak bisa meramu tim ini sehingga kemudian menjadi, apa namanya, jurukunci di grup A. Dengan hasil, seri kosong-kosong melawan PSS Sleman, kemudian kalah 1-2 melawan PSS Semarang, kemudian seri 1-1 melawan Dewa United, dan kalah 0-1 lawan Persita Tanggerang. Dewa United pun demikian gitu kan. Mengawali dengan seimbang 2-2 lawan PSS, kemudian kalah 1-2 dari Persita, imbang 1-1 lawan Persisolo, dan terakhir kalah 0-1 dari PSS yang lolos ke babak 8-1 ketika itu. Nah, Rans ada di posisi yang lebih baik, karena berada di posisi ketiga, dengan hasil imbang lawan Barito 1-1, kemudian juga imbang lawan Madura United, kemudian menang 5-1 lawan Persija, dan kalah 0-3 dari Botnya FC. Tapi, Rans juga tidak memampu tampil maksimal ketika uji coba terakhir lawan Persija dengan kalah 2-4. Artinya, ada beban yang akan dibawa oleh tim ini, karena sebagai tim promosi pastinya harus butuh adaptasi. Yang pertama, ketika mereka main di Liga 2, tidak punya pemain asing. Sekarang mereka bisa pakai setidaknya 4 pemain asing, 1 Asia dan sisanya non-Asia gitu kan. Nah, ini butuh adaptasi dulu buat 3 tim ini, karena sebelumnya hanya pakai pemain lokal di Liga 2. Yang kedua adalah, bisa jadi mereka grogi, tampil di Liga 1. Seperti misalnya Dewa United dan Rans. Oke lah, kalau bicara uang, mereka punya uang. Karena, bisa dibilang dalam tanda kutip, ini klubnya Sultan lah gitu kan. Ada Sultan Andara, ada juga Dewa United lah. Dewa, namanya aja Dewa gitu kan. Uang mungkin tidak bisa, apa namanya, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi, pengalaman akan jadi masalah. Ini yang akan jadi problem. Ditambah, sekuat tim ini juga tidak begitu, apa namanya, seimbang antara pemain utama dengan pemain cadangan. Ini problem yang akan dihadapi. Rans misalnya, banyak pemain-pemain yang sudah usianya, di atas 30. Christian Gonzalez masih main, di usia 43 tahun gitu kan. Kemudian ada Samsir Alam, yang kita tahu sudah lama tidak main bola, tiba-tiba main lagi. Banyak selebriti di Rans. Cilgun yang akan menjadi PR tersendiri buat pelatih Rahmat Darmawan. Dewa United juga akan jadi problem sendiri gitu kan. Dimana Neil Maizar tidak punya materi pemain yang bisa dilihat materinya bagus. Nah, ini yang akan menjadi problem ke depan. Kalau mereka di lima pertandingan awal tidak mampu menunjukkan performa terbaik, ini sangat bahaya untuk potensi degradasi. Termasuk persis Solo, dengan membawa emblem anak Pak RT gitu kan. Nah, ini akan menjadi problem sendiri. Jadi, di antara tiga tim ini, salah satunya akan ada yang bisa degradasi gitu kan. Dan saya melihat potensinya ada di Rans misalnya untuk berpotensi bisa degradasi kalau materi pemainnya tidak kemudian mengalami perubahan yang signifikan. Dan ini menjadi tantangan terberat buat pelatih Rahmat Darmawan. Ada dua masalah besar di konsep sepak bola profesional antara Liga 1 dan Liga 2. Yang pernah kita ulas di Cocomia Channel sebelumnya. Problemnya itu begini. Saatnya kita mendorong waktu itu di Cocomia Channel, Liga 2 dikasih kesempatan untuk membeli, mengontra pemain asing. Katakan kalau di Liga 1, itu tiga pemain dari Eropa atau dari mana saja, satu Asia. Nah, di Liga 2, itu dua pemain asing, satu dari Asia. Kenapa? Karena kita punya pengalaman, analisis, bahwa itu akan terganggu dalam membangun tim. Nggak mungkin selesai mereka kemarin Januari, Februari, tiba-tiba mereka lagi mencari yang promosi ya, tiga tim ya, Persisolo, Dewa, Semarans, itu mencari empat. Terus ditambah, pemain inti yang kemarin meloloskan mereka masuk ke Liga 1, itu juga banyak yang dibuang. Artinya kan dia membangun tim dalam empat bulan. Iya, kalau benar empat bulan. Ditambah, ada puasa. Ditambah, ada turnamen. Hal seperti itu pasti mengganggu. Dan itu, kalau PT Liga Indonesia Baru itu tidak merubah sistem itu, sampai kapanpun, yang ada di Liga 1 untuk promosi, itu akan menjadi korban seperti PSMS Medan, Karteng Putra, Semen Padang, yang terakhir, Persiraja Banda Aceh. Hal itu akan terjadi. supaya tidak ada yang numpang lewat. Ya kan? Itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah tempat mereka berhombes. Ada problem yang sampai hari ini pengumuman dari PT Liga Indonesia Baru, itu tidak ada verifikasi. Betul. Ya kan? PSM Makassar, itu kan mata angin. Bahkan digusur. Digusur kan? Artinya mereka sekarang berhombes, ya kan? Musafir nih. Iya. Di BG Habibie Stadium di Parepare. Itu kan mengganggu... Yang sampai sekarang belum diverifikasi. Betul, belum diverifikasi. Terus, Dewa United di mana? Iya. Bahkan Rans juga di mana? Yang terakhir nih kita baca di Metos, Persija aja boleh memilih tiga stadion. Ini kan penegrasi. Iya. Dia boleh di... di... GBK. GBK. Terus di JIS. JIS dan di Bawamukti. Di Bawamukti. Iya. Ini kan nggak benar. Iya. Bagaimana mereka membangun bisnis, kalau Ombis aja nggak jelas. Iya. kepastian. Padahal siapa bola profesional itu rohnya dalam bisnisnya itu kan stadion. Stadion dan sporter. Sporter. Pindah-pindah bagaimana punya sporter. Sementara Rans sama Dewa itu nggak punya sporter. Iya. Menurut Angmar gimana nih? Iya, ini kan seperti saya katakan tadi problem utama yang dihadapi oleh tim promosi adalah mereka harus adaptasi dengan adanya pemain asing. Makanya benar. Tadi saya setuju kalau kemudian musim ini misalnya Liga 2 itu dibolehkan pemain asing sebagai bentuk bagian dari adaptasi. Yang kedua penting juga buat tim-tim promosi ini punya basic yang kuat. Uang oke punya banyak tapi kematangan mental dan juga persiapan teknis dan non teknis ini yang dibutuhkan. Sekarang bagaimana mau fokus menghadapi pertandingan kalau stadion aja belum tahu main di mana. Dan bagaimana mau menghadapi lawan sebesar persijak misalnya atau yang punya sporter banyak kalau mereka belum pernah siap dan belum pernah merasakan bagaimana main bola dengan sporter yang jumlahnya besar. Ini problem untuk tim seperti Rans dan Adewa United. Karena itu ke depan ini kan tim selebritis nih Rans gitu kan harus mampu menunjukkan bahwa mereka punya sporter bukan cuma di media sosial gitu kan tapi sporter nyata di lapangan dan ini harus dibangun di engagement sporter mereka di wilayah tempat mereka berhome base yang sayangnya sampai sekarang masih berpindah-pindah Dewa United belum jelas karena gak mungkin dikasih misalnya Indomil Arena karena disitu markas persita walaupun berhome base di ini di apa namanya berhome base sama-sama di wilayah Tanggerang nah ini yang problem yang dihadapi yang harusnya dari awal LIB juga saklek gitu kan ketika ada tim promosi kemudian tidak memenuhi syarat syarat lisensi klub profesional harusnya tidak diloloskan walaupun mereka sudah promosi tapi kan sepak bola kita ini sepak bola negosiasi siapa dekat siapa siapa punya siapa dan siapa suka siapa nah ketika itu kemudian berperan objektifitasnya menjadi luntur nah ini yang menjadi problem kalau kemudian dari awal disepakati dan diketatkan saya pikir semua akan memenuhi aturan-aturan itu tidak kemudian bisa memilih senaknya dan sayangnya LIB juga gak sigap sekarang bagaimana mau kompetisi 23 Juli ada beberapa stadion yang secara nyata tidak lolos verifikasi harusnya gitu kan karena verifikasi yang paling penting salah satunya yang paling simple adalah soal lampu penerangan ada sejumlah klub yang lampu penerangannya itu tidak maksimal tidak menuhi standar yang paling mudah adalah standar apa sih untuk lampu penerangan standar yang paling gampang ketika main malam itu udah gak ada bayangan nah itu standar lampu penerangan yang bagus nah ini problem kembali lagi kepada masalah teknis adalah Dewa United Persis maupun Rans tidak punya komposisi pemain yang menurut saya punya pengalaman dan punya mental yang bagus bermain di Liga 1 Liga tertinggi gitu kan itu ini bicara teknis belum lagi nanti non teknis yang Mbak Coco lebih paham nah ini yang kemudian menjadi problem mereka akan bersaing dengan tim-tim yang sejauh ini juga persiapannya kurang maksimal seperti Persita Persikabo kemudian juga Pak Rito Putra dan Persik Kediri yang secara materi pemain juga hampir sama dengan mereka cuma perbedaannya mereka ini sudah punya pengalaman di Liga 1 nah balik lagi ke menurut saya kalau menurut saya ini di antara 3 tim Dewa United Persis, Rans itu akan ada yang degradasi antara Rans atau Dewa United nah Persis kemungkinan masih dalam posisi yang aman karena dia setidaknya punya pengalaman dan punya sejarah nah ini yang menjadi problem adalah menurut Mbak Coco secara non teknis gimana ini tim promosi ini mungkin saya tambahin lagi soal dunia kepemilikan pengelolaan klub masih ingat kan yang namanya Nirwan Bakri tahun 86 itu satu-satunya di zaman itu yang mampu membangun klub profesional dia BOT Sanggerahan Lebak Bulus 20 tahun dalam posisi lapangan saat itu udah kacobalo lah dibangun artinya dikelola 20 tahun ya kan punya ibaratnya nih kalau zaman itu ada sultan Nirwan Bakri sampai hari ini masih sultan ya kan terbukti dia membangun tim semua materi pemainnya semua yang junior dari PSSI pelajar yang juara Asia ditambah semua pemain nasional terus ditambah pemain UMS di zaman itu UMS 80 gabung disitu jadi satu juara juara tapi sampai jadi namanya Madura United itu gak punya supporter jadi Rans sama Dewa yang katanya juga sultan sampai hari ini Nirwan Bakri itu duenya masih sama dengan punya Rafi sama punya Tommy ya kan yang punya Dewa ya kan tetapi sampai dia terbunuh dalam tanda kutip menjadi Madura United itu gak punya supporter jadi hati-hati nih Dewa United sama Rans harus belajar dari Pelita 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 sudah musafir lagi ya musafir pindah-pindah Celegot Solo Celegot Karawang Bandung Purwakarta Purwakarta Bekasi cuma nama doang gitu lah sampai akhirnya jadi Madura United nah itu yang menurut saya hati-hati Rans sama Dewa United nah tapi kalau bicara non teknis seperti pertanyaan Akmal tadi dalam 20 tahun terakhir semua bola itu dikuasain oleh Mafioso Kartel Persisolo Dewa United sama Rans Nusantara itu selamat tidak degradasi nih menurut versi saya kalau dia berteman sama Mafioso nah di 18 anggota Liga 1 itu yang tidak masuk dalam gerbong Mafioso Kartel itu itu PSM Makassar Madura United Persibaya Surabaya dan Persikabu Bogor yang lainnya nih dari orang-orang di belakang pemilik dan pengelola dari 14 klub itu itu semuanya saling terkait ada yang bermain di Batubara ada yang bermain di rumah judi ada yang bermain di bursa bursa rumah bursa saham seperti itu nah ini ada 14 tim nih sementara lawan dia 4 nih saya berpikir kalau Rans Persisolo dan Dewa United bermain dan berteman bersahabat dengan Kartel dia selamat yang gak selamat itu 4 tadi tuh jadi PSM Makassar Persibaya Persikabu sama Madura kira-kira dari versi non teknis itu itu ya kalau saya dari posisi teknis gitu dari persiapan tim misalnya yang agak berat di tim Liga 1 itu salah satunya misalnya Persita karena ditinggal hampir 90% pemain lamanya termasuk pelatih Widedo Cahyano Putra yang pindah ke Bayangkara FC dilatih-pelatih baru Alfredo Vera dan materi pemainnya juga baru ini agak berat Persita Tangerang kemudian Barito Putra juga demikian agak sedikit berat bahkan kemarin kalau kemudian tidak main seri imbang satu-satu lawan Persibandung di akhir kompetisi bisa degradasi Persikabu juga demikian gitu kan apa namanya kalau kemudian dalam tanda kutip Tommy Winata sudah tidak ada di belakang layar ini agak berat buat Persibandung karena sejak 2017 praktis selalu berada di zona degradasi dan selamat di akhir-akhir musim nah tim tiga tim ini ada potensi ditambah misalnya Persikediri ini ada potensi bersaing dengan tiga tim promosi Dewa United Persis Trans jadi kalau tadi secara teknis ada tim-tim yang materi pemainnya tidak qualified dan bisa jadi akan terpuruk ada juga tadi analisa non-teknis dimana apa namanya siapa yang dekat dengan kartel itu yang punya potensi selamat jadi dua pendulum ini akan bersaing di Liga 1 materi tim yang kurang mumpuni bisa degradasi mereka yang punya kedekatan dengan kartel bisa jadi bertahan tinggal mau pilih yang mana gitu kan itu problemnya oke bicara prediksi dan analisis tentang siapa yang mau degradasi kalau akmal dari sisi teknis dan pengalaman sementara dari saya adalah non-teknis itu jangan pernah dipercaya 100% karena ini bisa juga guyon-guyon tapi ini yang pasti bukan pesanan ya kan itu suka-suka kita suka-suka akmal oleh sebab itu terserah akmal gimana iya kalau percaya sama kita itu musrik jadi jangan percaya sama kita percayalah sama Tuhan adios cocok milk channel mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati